Hai semuanya, balik lagi sama El Gabriel. Kita tentu tahu kalau ada sederet artis ataupun influencer terkenal di mana saudara serta keluarganya berada di industri yang serupa. Sayangnya, tapi tidak semua orang bisa mengikuti kesuksesan saudaranya seperti yang terjadi pada adiknya Mr. Beast ini. Bagi yang penasaran dengan penyebabnya, mari kita simak yuk alasan adik Mr. Beast kurang laku dan tidak sesukses di media YouTube. Mr. Bro Jika orang-orang ditanya, apa mereka tahu Mr. Beast? Maka sebagian besar akan mengenalinya seketika itu juga. Ia secara subscribernya aja sudah mencapai 220 juta lebih dan menempati peringkat kedua terbanyak. Di dunia tapi, jika kita tidak memperhitungkan channel yang dijalankan oleh sebuah label rekaman, maka dia adalah YouTuber tersukses di platform tersebut ya. Namun sayangnya, sang adik dengan nama channel Mr. Bro tidak mendulang kesuksesan yang sama jika dibandingkan dengan kakaknya. Jadi semua ini diawali saat promosi pertamanya. Ke publik di mana Cimieke, Mr. Beast sudah menyediakan semua hal yang diperlukan. Hingga dukungan serta bimbingan dalam mengembangkan, kami akan melakukan. Kami bantu konsepsi dan editing konten, dan menghadiahkanmu lebih dari 1 juta pelanggan. Menjamin lho, kalau semua bakal berjalan lancar, jika adiknya ini gak aneh-aneh dan bertingkah menyebalkan di proyek tersebut, yang gak mungkinkan dia ngelepas. Begitu aja tanpa. Pengalaman yang cukup dan keahlian sama sekali. Nah secara mikirin, konsep masih sama-sama aja. Maka kontennya pun, bakal ada kemiripan tapi, di luar sana juga banyak kok yang membuat topik serupa. Jadi harusnya semua ini tuh emang bakal berjalan lancar. Lancar aja dong, kurang sentuhan. Tapi kenapa gagal ya disini? Memang benar sih, dia telah mendapatkan dukungan penuh, sehingga jalannya, bakal lebih mulus dan tidak dimulai dari nol banget. Sayang eksekusinya, terkesan seperti produk pengecoh dari satu naungan yang sama. Namun hanya berbeda divisi aja. Padahal maksud awalnya itu si Mr. Beast hanya. Sebatasnya rahia, dan menetapkan standar yang bisa dijadikan. Sebagai pedomannya, ya sang adik, mengembangkannya lagi dengan pembawaan sesuai. Kepribadiannya, sang kakak yang sudah mulai dari tahun 2012 lalu. Sambil belajar dari pengalaman, tapi konten-konten yang telah diproduksi selama ini. Sayangnya, seakan hidupnya tuh terlalu. Bergantung terhadap sosok Mr. Beast, banyak orang yang terus mengaitkan dia dengan sang kakak. Tanpa ada hal-hal yang menonjol di sana, Guis. Bahkan jika kita lihat channelnya nih, dari 30 video yang telah diupload, viewnya dibuka di angka 8 juta penonton. Dan terus menurun sampai ratusan ribu hingga jutaan. Penonton aja. Dan terlihat channel itu pun sudah nggak aktif lagi. Dengan upload-an terakhirnya di tanggal 6 Juni 2021.